Ini pasti-pasti di-backing menurut saya, pasti di-backing-nya. Menurut kamu, backing-nya siapa sih? LH, benda. Inisialnya LH. LH. Di tahun 2022 itu kan, si artis ini kan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil Bupati Indra Mayur. Di situ bertemu dan diperkenalkanlah dengan si tersangka. Oke. KDRT, kasus penganiayaan, baik itu fisik ataupun seksual ya, kepada pasangan, kepada perempuan, dan juga kepada anak itu, terakhir-terakhir terus meningkat di Indonesia. Saya tidak tahu angka persisnya secara formalitas, secara official, tetapi kalau berita mana-mana itu benar-benar sangat mengecewakan, sangat mengejutkan, dan juga sangat menyedihkan, bahkan menajiskan ya. Nah, hari ini ya, kita ketemu dengan seorang ibu yang sebetulnya mengalami persis kasus demikian kepada anak kamu, ya kan? Betul, betul. Kasusnya betul bukannya terlalu baru ya, Bu, ya? Benar nggak sih? Betul. Terakhir saya baca malah di bulan April ya, pas masuk di news ya. Tetapi, apa yang terjadi, sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu, benar ya, Bu? Betul sekali. Oke. Boleh nggak sih, mungkin ada orang belum tahu ceritanya, Bu, boleh nggak ibu Umi Hani, Bangin Umi, bangin Umi aja boleh? Iya. Umi, bisa ceritanya sedikit nggak sih, apa yang terjadi kepada anak kamu, kepada putri kamu? Kalau udah ditanya tentang kronologis, Bunda, jujur langsung emosional, Bunda. Nggak apa-apa. Sakit luar biasa, Bu. Nggak apa-apa, pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, 2023, Bunda, pada saat saya, tahun baru, tepatnya bulan Januari, waktu itu saya ada acara sendiri, Bunda, keluar kota Cerbon. Saya titipkan kedua anak saya ini ke adik perempuan saya, ke kedua orang tua saya. Saya sendiri dan kedua anak tinggal di kos-kosan, Bunda. Sudah tidak tinggal di rumah, nih. Oke. Nah, di situ, karena saya berpikir, tidak mau membatasi, Bunda. Tidak mau membatasi antara anak-anak dengan bapaknya ini, gitu ya, Bunda. Alhasil, saya titipkan juga anak-anak ke bapaknya. Oke. Ke tersangka ini. Saya bilang, saya pamit ya, keluar kota. Saya ada acara dulu, tahun baru. Empat harian lah, saya baru pulang. Tapi anak-anak aman kok, ada nenek-kakek semua. Di situ, tersangka, ya sudah. Kalau memang kamu pergi, saya datang deh ke kos-kosan, gitu. Saya pikir, semua itu aman, Bunda. Tapi memang feeling ya, Bunda, seorang ibu, Bunda. Dan ketika saya di luar kota pun, kok saya nggak enak hati, gitu. Tuh. Saya selalu kabarin, kak, aman nggak ke anak yang pertama ini? Kak, aman nggak? Deh, aman nggak anak-anak? Aman, teh. Sudah ada ayahnya, sudah ada abinya. Kan anak-anak manggil tersangka itu abi, ya Bunda, ya. Alhasil, setelah itu, sekian hari, Bunda, saya pulang dari luar kota itu. Saya datang ke Cirebon. Anak sudah berubah, Bunda. Meskipun sebelum-sebelumnya seperti itu, Bunda. Tapi saya pikir sebelum-sebelumnya itu, anak ini murung karena orang tuanya yang sudah mau berpisah, gitu, Bunda. Karena sebelum saya mengetahui adanya kasus kekerasan seksual ini, ya Bunda, ya. Kondisi rumah tangga kami memang sudah tidak baik-baik saja, Bunda. Kami sudah hampir satu tahun pisah tempat tinggal, Bunda. Jadi, saya di Cirebon sama anak-anak. Dia nggak tahu kemana aja, gitu ya, Bunda. Setelah Januari, Februari, saya berpikir, kok ini anak kondisinya? Makin aneh, Bunda. Selalu, apa ya, Bunda? Kesayah itu kayak melihatnya benci, gitu, Bunda. Kayak gimana ya, Bunda? Saya bingung ngejelasinnya, Bunda. Sampai saya tanya ke anak, Kakak, kenapa? Kakak benci ke Umi karena Umi sama Abi pisah? Atau seperti apa? Umi lagi mengupayakan, Nika, gimana caranya? Kalau memang kesedihan kakak ini karena kita pisah dengan Abi. Tapi waktu itu, Bunda, anak selalu, apa ya, Bunda? Menghindar setiap kali saya tanya. Marah-marah, Bunda. Sensitif. Sampai di bulan Februari, Maret, April, Mei, Bund. Hari itu, bangun tidur ya, Bunda. Saya ingat banget bangun tidur dia, habis asar, tiba-tiba dia nangis, Bunda. Setelah dia mengigau. Saya bangunin dia. Kenapa, Kak? Dia bangun, Bunda. Dia peluk saya. Dia bilang, Kakak, mau cerita tentang Abi? Saya berpikirnya, Aduh, anak udah tahu nih, kalau bapaknya ini udah sama perempuan lain, gitu, Bunda. Karena memang beberapa kali anak suka memberikan kesaksian, Umi ini Abi sama ini sama ini, gitu kan. Sampai saya tegur si tersangka ini. Kalau ada pertemuan dengan perempuan manapun, jangan bawa anak-anak. Saya bilang, Ini anak sampai ngadu ke saya. Tapi di situ anak jawab, Bukan, Umi. Bukan Abi dengan perempuan lain. Tapi Abi ke aku. Kenapa? Di situ saya udah langsung terasa, Bunda. Aduh, saya bilang, Nida, gak beres nih. Akhirnya udah sedikit ceritain, Bunda. Gitu ya? Dulu. Hari itu dia tidak menceritakan secara detail, karena saya gak tahan, Bunda. Dia sudah nangis, histeris, Bunda. Saya bilang, Nanti deh, Umi juga butuh waktu nih untuk mendengarin cerita kakak lebih detailnya. Tapi saat itu dia menceritakan yang tanggal 2 Januarinya, Bunda. Ketika saya di luar kota itu. Diapain, Kak? Gitu. Kayak Abi ke Umi. Katanya gitu, Bunda. Saya mau klarifikasi bahwa anak ini umur berapa pas itu? 7 tahun ya? Dari 7 tahun sudah ada, Bunda. Tahun 2020 itu menurut kesaksian anak sudah ada perbuatannya. Sudah terjadi juga? Sudah terjadi. Jadi tahun 2023 itu diumur berapa? 10 tahun. Oh, 10 tahun. 10. Ini bukan anaknya dari Abi ya? Betul. Berarti ini dari anak kamu sebelumnya. Betul. Dan kamu putri satu lagi adalah anak dari Abi. Betul, betul. Jadi, sorry, saya sekarang balik lagi. di hari itu, tadi bilang bulan Mei, dia mulai cerita. Pertama kali ini ya ya. Kamu dengar, kamu shock. Iya. Ya kan? Dia belum cerita detail nih. Terus kapan dia mulai lebih cerita lagi? Mei tanggal 19 itu dia cerita, Bunda, ke saya. Pertama kalinya, setelah tanggal 16 Mei-nya, si tersangka ini maksa untuk bawa anak-anak ke hotel. Oke. Padahal kamu di kota? Padahal di kota ada, Bunda. Saya bilang, kalau mau ketemu sama anak-anak, ayo kita didik bareng di rumah. Kenapa harus bawa anak-anak ke hotel? Tapi di situ alasannya, Bunda, dalilnya si tersangka itu, saya mau menjalin rasa dengan anak-anak. Di situ saya udah makin-makin gak karuan, Bunda, rasa itu kan. Akhirnya saya bilang, saya harus protect anak-anak saya. Maksudnya, kamu apa? Saya ini bapaknya, katanya Bunda. Ya, tapi dia melakukan hal ini ke putri kamu yang pertama itu, tapi ke putri dua ada lakukan gak? Tidak ada, Bunda. Tidak ada, karena itu mungkin putrinya dia sendiri. Iya, betul. Oke, jadi ketika kamu denger kabar nih tentang anak kamu ceritakan satu kata, Abi ke saya, kayak begitu, reaksi pertama kamu pasti kan kaget, ya kan? Kamu langsung itu gak konfrontasi si Abinya? Tidak, Bunda. Tidak. Hari itu saya tidak langsung konfrontasi ke tersangka, tapi saya bicara ke orang kepercayaannya, Bunda. Orang kepercayaannya siapa? Tersangka. Ada di situ orang dekatnya tersangka. Oke, kamu bilang apa? Saya sampaikan apa yang anak saya sampaikan. Terus, mereka bilang apa? Mereka bilang, Bohong. Teh, Teteh kayaknya perlu waktu deh. Coba Teteh cari tempat, cari waktu yang tepat untuk menyampaikan ini ke Abi. Jadi, dia gak bilang no ya? Dia gak bilang? Tidak, cuma dia bilang langsung nyari waktu. Iya. Hari itu ya, Bunda. Ya, meskipun keesokan harinya orang ini menyampaikan seperti itu, Bunda. Ini fitnah. Saya tanya balik, Kang, tahu dari mana kalau yang anak saya sampaikan itu fitnah? Kan kita belum menyampaikan nih ke Abinya sendiri. Saya bilang gitu, kan. Sampai saya bilang, sampai kapanpun, Kang, kalau memang ini benar saya kejar dia. Saya gak peduli dia masih suami saya, bapak kandung dari anak saya yang kedua, saya gak peduli. Ini anak saya yang pertama. Saya bilang gitu, Bunda. Akhirnya 22 Mei, Bunda, saya putuskan untuk lapor, Bunda. Ke polisi? Ke polisi. jadi kamu selama dari tadi pertama kali cerita tanggal 8, 16 Mei kalau gak salah ya? Iya. Sampai tanggal 22 itu, kamu tidak pernah berbicara langsung ke si Abinya ya? Tidak. Kamu lihat si Kang tadi itu? Betul. Jadi, Abi juga tidak pernah datang ke kamu menjelaskannya pun juga tidak ada. Tidak ada. Dan sama waktu seminggu itu, kira-kira anak kamu di kamu ya? Tidak sama dia lagi sudah pasti nih? Iya, sudah pasti. Oke, jadi tapi pas itu kamu tahu gak sih Abi merasa curiga atau mungkin merasa takut apa gimana? Udah merasa? Iya, itu kan yang saya bilang sebelumnya itu sudah renggang Bunda rumah tangga. Tapi saya gak paham apa sepertinya, Bunda. Bukan berarti tidak merasa mempunyai kekurangan ya, Bunda pasti ada mempunyai rumah tangga kekurangan. Tapi saya bingung kenapa ini orang tiba-tiba menghindar dari saya? Oke. berminggu-minggu, Bunda, berbulan-bulan. Sampai dia bilang, saya udah gak bisa hubungan sama kamu ataupun dengan perempuan lain, katanya Bunda. Saya bilang, ya sudah, kalau sudah tidak ada keperluan dengan saya, ya lepaskan saya baik-baik orang tua. Jadi yang mau cerai itu adalah dia ya, bukan kamu ya? Iya. Oke. Saya tahu, ketika dia lapor ke polisi kan yang terjadi, jadi anak kamu akhirnya cerita gak sih semuanya? Semua. Cerita? Cerita dan termasuk di BAP ya, Bunda. Karena di BAP itu bukan keterangan anak ini bukan berkurang atau berubah, Bunda, melainkan bertambah. Dan tadi kesaksian yang tahun 2020 pun sudah terjadi, itu memang ada juga di BAP, Bunda. Oke, jadi 7 tahun, dia 3 tahun lho, dia di sexual abuse. Iya. Kamu gak tahu selama ini, selama 3 tahun gak sadar. Dan dia gak pernah ya, misalnya kan ini murung-murung di teman-teman. Tapi sebenarnya pernah gak sih ada kesakitan di area nih ya, privat media? Ada rasa, ada hal-hal tersebut gak sih selama 3 tahun tersebut? Untuk di 2020, 21, 22, Bunda, maaf ya, mungkin yang dialami oleh si korban ini tidak sama seperti yang dialami di tahun 2023-nya, Bunda. Sampai sefatal itu. Maksudnya? Hanya beraba-raba gitu, Bunda. Hanya cium, hanya suruh anak pelanjang dan tidur di badan tersangka yang tanpa pakaian gitu. Dan dianggapnya anak, Bunda. Itu adalah kasih sayang seorang bapak ke anak. Oke, tapi itu dulu di Buk, ada? Ada. Sampai akhirnya dia bilang, ya, miyak, udah ngerti, katanya. kemarin tuh, Abi tuh ngapain aja ke aku, ini loh namanya. Dia ngomong sebenarnya? Terus di Visum? Visum, Bunda. Dan terbukti bahwa ada pelaku tersembuh? Ada. Dari Januari, Bund, Januari akhir, Februari, Maret, April, tadinya gini, Bunda. Saya berpikir, karena pertumbuhan, ya, Bunda, badannya dia itu kan tidak sesuai. Tidak sesuai dengan usia dan ini, ya, Bunda. Saya pikir, ah, ini kayaknya sudah mau menstruasi lebih cepat, gitu. Karena sering ngeluh. Sakit perut, Bund, keram perut, ini, kepala. Umi, kok aku keluar lendir, ya. Cuman, karena saat itu jujur, Bunda, ya, saya terfokus dengan kondisi rumah tangga saya yang carut-marut, Bund. Saya baru pikir, ah, ini karena rumah tangga yang berantakan, nih. Anak-anak jadi begini. Saya nggak peka, Bunda, kondisi anak tuh karena itu, gitu, Bund. Itu yang jadi penyesalan saya, Bunda. Tapi juga saya pengen sangka, gitu, kan? Maksudnya, seorang ayah Dari sembilan bulan, Bund. Maksudnya kan kita nggak bisa mikir gitu, soalnya kita nggak pernah sangka orang yang kita dulu nikahin kok gitu ke anak, ke anak kecil lagi, ya, kan? Sembilan tahun rumah tangga, Bunda. Tersangka ini ibarat kata sudah nimbang-nimbang. Korban itu dari usia korban sembilan bulan. Itu yang saya nggak berpikir kesanamu. Kayak jijik, ya, betulnya. Kesehatan anak kamu bagaimana? Nah, untuk sekarang, Bunda. Dan saat itu masih sama, Bund. Terutama mental, ya, Bund. Orang melihat dia baik-baik aja. Sehat. Siapa yang tahu? Pasti. Trauma, pasti. Trauma, Bunda. Untuk dia berangkat ke sekolah aja, Bund. Dia butuh perjuangan yang luar biasa, Bunda. Sampai saya bilang, ini anak sudah hilang kepercayaan dirinya. Pasti. Sudah merasa tidak berarti, Bund. Sampai bilang, aku kok goblok, ya, Umi, katanya. Aku kok diam, ya, waktu itu kok aku nge-prese, katanya. I'm sorry, ya, apa. Ya, apa-apa, Bund. Ketika kamu lapor ke polisi, nih, setahu saya bahwa si Abi ini seseorang yang dihormatin karena dia seorang pemimpin agama, majlis, benar, ya? Benar. Ketika lapor ke polisi, apa yang terjadi? Untuk pada saat itu, sih, mereka menanggapinnya baik, ya, Bunda. Dipercaya? Dipercaya. Saya sampaikan, ini pemimpin satu majlis, dia pendiri yayasan, saya bilangkan, dia seperti ini, seperti ini, ya, sudah diterima laporannya, Bund. Oke, terus? Terus, di situ, karena saya tahu, ya, Bunda, ya, kalau saya menyampaikan duan, Bund, ketersangka saya sudah melaporkan kasus ini, pasti akan ramai dulu, Bunda. Dengan segala, apa ya, fitnah, bantahan. Makanya, pada saat itu, saya milih untuk silent dari dia. Tapi ternyata tadi, Bunda bilang, sudah ada rasa ketakutan dan curiga, Bund, kalau saya mengetahui hal itu. Di situ, dia ajak saya ketemu, lah. Masih di bulan Mei-nya, Bunda. Seminggu setelah saya bikin LP ke Polres. Ayo, katanya, saya harus bicara nih sama kamu. Saya bilang, bicara apa? Tentang siapa? Tentang kakak. Kenapa? Mau menjalin rasa lagi, saya sendiri gitu, Bunda. Jadi, saya pakai bahasa-bahasa sindiran, Bunda. Kamu hebat ya, masih bisa tahan diri ya, dengan emosi ya. Kalau saya mungkin udah, kira, Bunda. Cepet. Ya, makanya masih bisa sabar, dijawabin, masih jawabin. Kalau saya udah bener-bener bisa ke rumahnya, dia mungkin langsung, aduh, bingung. Oke, jadi dia masih, tapi kamu akhirnya gak ketemuin dia gak? Saya tanggal 30 Mei-nya, Bunda, akhir Mei, akhirnya saya terima tawarin dia untuk ketemu. Terus, apa yang terjadi di meeting itu? Saya waktu itu, bicara dari hati ke hati, Bunda. Dia ngakuin gak? Iya. Dia ngakuin? Dia bikin surat. Terus dia nangis, dia malu atau gak malu? Iya, tatapan kosong, Bunda. Dia langsung pegang tangan saya, dia berkaca-kaca. Oke. Saya cuma tanya, why? Terus dia bilang apa? Kenapa harus ke anak? Apa jawaban dia? Saya masih sabuk. Dia bilang, karena di bulan Januari, saya tidak bisa menahan kamu untuk pergi keluar kota. Alasan itu, Bunda. Ya, sliding banget. Oke. Gak bisa. Enggak semudah itu, Bunda. Alasannya dia itu. Ketika kamu ketemu dia, kamu masih bisa tahan emosi? Enggak. Harus, Bunda. Karena saya tahu bagaimana sifat wataknya laki-laki ini. Kalau saya terpancing emosi dulu, saya yang kalah pun. Enggak akan sampai di intik ini, Bunda. Jadi setelah meeting itu, ada surat dia mengakui, tapi kan gak ada rekonsilasi pastinya, ya kan? Kamu kasih surat itu ke polisi. Betul. Oke. Terus polisi, mestinya harusnya selanjutnya nangkep, kan? Terus, apa yang terjadi? Takat gak? Kenapa? Tak, Bunda. Kamu gak tanya polisi, kok ini masih bebas? Masih kurang alat bukti. Kurang bukti? Kan ada di Visum? Peradilan, Bunda. Mereka takutnya. Peradilan dari pihak terlapor. Jadi sampai sekarang, si Abi yang tersangka ini, masih bebas? Bebas. DPO sudah 4 bulan, Bunda. Dan pihak kepolisian, kemarin saya tanya Bun, bagaimana proses pencarian DPO? Apakah sudah ada perkembangan, Pak? Ini titik keberadaan tersangka, siapa yang menyembunyikan sudah beredar luas di media sosial. Boleh sih bilang apa? Apa jawaban mereka, kata-kata mereka, atau bilang apa? Minta saya untuk bersabar lagi, Bunda. Bilang gitu ke kamu? Mereka mengantisipasi, agar tidak, tersangka tidak, mengajukan peradilan. Apakah karena si Abi ini, tadi saya katakan ya, ada seorang pemimpin majelis, jadi mereka takut? Masa, nyamun? Emang dia seseorang yang begitu, berkuasa di Cirebon? Kamu di Cirebon ya? Apakah memang dia seorang berkuasa? Cikampek Indramayu itu dia, Bunda. Dia berkuasa? Banyak majelisnya, pemilik-pengikutnya? Banyak pengikutnya. Dan backing-an itu ya, Bunda. Oke. Ini masih pasti di backing, menurut saya pasti di backing-nya. Menurut kamu, boleh nggak kamu share, menurut kamu, yang kamu ketahui, backing-nya siapa sih? Apakah ada politikus? Mungkin orang kaya, bisnismen? Artis? Apakah ada? Ada, Bunda. Ada semua? Ada semua. Kasih inisial, boleh? Boleh. Siapa politikus inisialnya? Untuk politikusnya di Indramayu ya, Bunda. Saat ini dia sedang mencalonkan diri sebagai Bupati Indramayu. Dan saya dengar juga si calon Bupati ini di supply dana, Bunda. Di supply dana? Oleh tersangka. Nah, tersangka uang dari mana itu? Meskipun tersangka sendiri, dananya bukan dari dia pribadi, melainkan dari salah satu member atau pengikutnya juga, Bunda, di salah satu aplikasi. Pengikutnya ini berarti seseorang yang kaya? Iya. Artis atau bukan? Bukan. Bukan, tapi orang kaya? Orang kaya. Terkenal? Tapi ada uang lah. Ada uang. Jadi dia supply ke laki ini atau berikan uang kepada politikus tersebut. Betul. Jadi menurut kamu dia dibantu dengan orang-orang yang kuasa ini, yang kaya ini, agar polisi tidak bisa memegang dia, tidak bisa touch dia. Betul. Oke, siapa artisnya? LH, Bunda. Inisialnya LH? LH. Dia asli orang? Yang saya tahu sih asli Indramayu ya, Bunda, orang tuanya. Tapi terkenal di situ Indonesia. Iya. Kenapa artis ini mau membantu si Abi? Yang saya dengar di tahun 2022, Bunda, saya dengar langsung dari tersangka ya, Bunda, pada saat itu. Di tahun 2022 itu kan si artis ini kan apa bahasanya ya, Bunda? Mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil wakil Bupati Indramayu. Di situ bertemu dan diperkenalkanlah dengan si tersangka. Oke. Nah, di situ ada rencana-rencana mau mencalonkan, Bunda, dengan dana yang dipunya nih oleh si tersangka dan salah satu jamaahnya ini. Mau disandingkan sebagai Bupati dan calon wakil Bupatinya, Bunda. Makanya di situ kenapa ada support juga dari si artis LH ini. Bahkan, dari klarifikasinya LH, Bun, bulan lalu masih bertemu kok dengan tersangka. Jadi sebetulnya polisi itu tahulah posisinya di mana tahu sebetulnya kan. Seharusnya. Masih tahu kan. Kamu saja pasti tahu juga pasti kan. Cuma polisi politiknya nggak mau berkutik sekarang itu membantu membawa orang ini ke pengadilan. Menguap saja informasi apapun, Bunda. Tiba-tiba tidak ada lanjutannya. Hanya balasannya mohon doanya, Bu. Mohon bersabar. Kami mengantisipasi pra-peradilan. Dan kami selalu, ya Bunda, setelah berita terbaru, ya Bunda, diangkat di media sosial lagi bahwa ini pejabat ini yang menyembunyikan, oknum anggota kepolisian ini yang membantu, sampai LH itu pun terserta, ya Bunda, waktu itu. Ada di perintah oleh tersangka untuk meminta salah satu podcast men-take down video. Yang punya ngomong. Ya, gitu kan. Tidak. Info tidak ditampung. Hanya bertanya, Ibu, kalau Ibu mengetahui keberadaan tersangka, infokan juga kepada kami. Saya bilang, sudah banyak, Pak, informasi yang sudah saya serahkan. Sudah banyak. Tapi diabaikan selama empat bulan ini, Bunda. Cuma meminta sabar. Fitnah kan semua nih, Bunda, masih bergerak dari pihak tersangka, Bunda. Apakah kamu masih sekarang bisa kontak sama tersangka? Tidak bisa, Bunda. Ada suratnya dari dia kesaksin tersebut, bagi bukti gitu. Tidak bisa, Bunda. Entah mungkin nomernya di blog atau apa, saya nggak paham. Menurut kamu di Indonesia, siapa yang bisa bantu kamu? Saya nggak tahu, kita ngomong aja sejujurnya menurut kamu, siapa yang bisa bantu kamu dalam kasus kamu sekarang ini? Kan ada orang kuatnya nih, tersangka kan? Menurut kamu siapa lebih kuat yang bisa bantu orang ini? Siapa menurut kamu? Mungkin yang saya tahu ya, Bunda, dengan keawaman saya, Menko Polhuka mungkin, Bunda. Karena kementerian PP, PP, PPPA juga hening, Komnas, tidak ada pergerakan, Bunda. Bapak Listia Sigit, mungkin yang saya tahu ya, Bunda, yang sering berseliwuran di media sosial. Bapak Presiden terutama. Saya harus kemana, Bunda? Saya bisa ngerti frustasi sama sih, benar-benar. Saya bingung, Bunda. Dimana kesaksian sekarang, kesaksian demi kesaksian, informasi, kebenaran, kejujuran, diragukan, Bunda. Karena fitnah-fitnah dari tersangka, menyadutkan. Saya mengalami gangguan kejuangan. Pasti. Saya tidak bisa mengurus atakan hak saya. Hingung saya, Bunda. Sementara kondisi atak saya sampai sekarang, Umi minta kelepas, Tia, Nukung. Umi, gimana sih Umi, dia kapan sih bisa ditanggepnya? Simpelnya anak-anak, Bunda. Kapan dia bisa ditanggep? Saya cuma bisa kasih jawaban. Sabar ya, Kak. Masih berjuang. Hari ini juga dia mau ikut ke Dinyambut. Dia mau kasih support. Pasti Umi nangis lagi, dia bilang. Gakkan. Yang penting, Kakak doain Umi ya. Saya sampai gak tahu mau tanya kamu apa lagi. Karena sangat menyedihkan dan menjebalkan dan saya gak bisa bayangin kamu gimana prosesnya sekarang ini. Sakit, Bunda. Pihak tersangka pun pengikutnya tahu. Tahu saya sudah mengetahui bahwa tersangka ini ada di sana, ada di lokasi itu. Bahkan salah satu dari mereka ada yang nantang. Eh, kalau memang Hani tahu, kenapa gak tangkep aja? Saya gak tangkep IR, gak tangkep DPO. Gitu, Bunda. Saya harus kemana? Saya minta kemana untuk nangkep dia, Bu? Saya harus... Dan kamu siapa bisa nangkep dia? Tipe gimana. Menurut kamu, kenapa sih orang-orang mau proteksi dia selain uang? Maksudnya gini, kalau uang itu kan ya bisa sih langsung ke pengusahaan yang gak usah dia, gitu. Kenapa harus menjaga banget tersangka ini? Karena apa sih? Apa sih maksudnya? Apa sih? Kalau untuk perihal uang ya, Bunda. Uang itu bisa katakan bisa ACC dari si satu pengusaha itu itu tuh ya dari hanya dari tersangka, hanya lewat tersangka, Bunda. Karena memang ini gurunya. Mereka sebutnya ini guru mereka, Bunda. Apapun akan mereka patuhi. Iya, iya. Kayak seseorang mendengar mereka respect sekali. Jadi mereka berarti gak percaya dengan kasus ini yang pasti, dong? Gak percaya. Pasti, kan? Iya. Gak mungkin guru kok bisa kayak begitu. Tuh. Karena di depan mereka baik banget, Bunda, ini orang. Luar biasa baik banget. Tidak ada cacat, lah, Bu. Kalaupun ada cacat, dianggapnya maklum. Ilmunya sudah lebih tinggi dari kita-kita. Kata mereka. Malah bisa maklum. Kamu kan, kalau betingnya masih kan, ilmunya kalau betingnya mesti gak kayak begitu, dong? Gimana malahan? Kok malah jadi kayak binatang? Harusnya, Bunda. Brand was mungkin, ya, Bundi. Udah cuci otak bertahun-tahun, Bund. Saya pun 9 tahun pun mengalami hal itu, Bunda. Dan baru disadarkan setelah ini menimpa anak sendiri, Bund. Bahkan, Bunda, dalam DPO-nya ini, saya dapat kabar sudah menikah lagi dengan perempuan yang baru. Lebih dari satu perempuan, Bund. Enak sekali ya hidupnya dia, ya. Bisa berbuat salah kayak begitu. Dilindungi. Dilindungi, dijaga. Bisa terus hidup pada anak kamu, kamu. Iya. Terkena stres, kena trauma, penyakit. Sakit, Bund. Umi, saya jujur, saya harap podcast ini bisa menonton, bukan buat saya, tapi buat kamu. Iya, iya. Jadi kamu sebutan mana-mana tersebut, mungkin bisa membantu kamu. Saya benar gak tahu juga mau tanya gimana lagi, karena saya gak bisa bayangin kamu tuh, emang kamu alami itu pasti susahnya ya, susahnya setelah mati. Dan saya memprihatin kepada anak kamu terutama ya. Terima kasih, Bunda. Ini journey bakal panjang, kamu tahu kan. Kamu tuh perlu pengobatan perlu waktu lama gitu loh, ya. Saya coba kasih atas, saya sabar kepada anak kamu. Semoga Tuhan yang adil, yang membantu membantu masalah ini. Ya. Amin, banyak. Terima kasih banyak, Bunda. Terima kasih banyak, Bunda. Thank you for coming here.